Lagi di lift nemuin pria yang kurang ajar dan ngeselin banget Tapi akhirnya pria ini tuh malah nyesel guys Jadi kisahnya ini tuh lagi di lift kantor gitu Terus ada cewek-cewek dan ada cowok ini Cowok ini bener-bener gak sopan banget bahkan dia tuh mainin idung ceweknya Nah gak hanya itu aja pas dia udah mau turun lift Dia masih mau jahat lagi dong guys Dia pencet semua tombol lift supaya cewek-cewek itu pada telat nyampe ke kantornya Nah tiba-tiba ada cowok dalam keadaan darurat banget masuk ke dalam lift ini Dan dia merasa bersalah banget karena udah mencet banyak nomor lift Tapi abis liftnya ketutup dia malah ketawa lagi dong guys Bener-bener jahat banget gak sih? Cewek ini bikin satu pesawat takut karena dia teriak-teriak dia akan menghilang Tapi ternyata kebenarannya terbongkar guys Jadi kisahnya ada di sebuah pesawat kakek-kakek ini tuh peduli banget sama cewek ini Kok cewek ini nangis di pesawat? Akhirnya kakek ini tuh bawa peta Dan kakek yang menghibur cewek ini dan bilang Kalau misalkan kamu tunjukin deh dimana asal kamu tinggal Nah pas dia cari-cari dia itu bingung banget Bahkan gak berapa lama dia itu malah balikin petanya Jadinya kayak kertas kosong kayak gini Terus dia bilang ke kakek itu Aku lupa aku dimana aku gak tau aku siapa Dan bahkan dia tuh gak inget semuanya Disini kakek udah mulai banget Dia tuh kenapa sih? Bahkan dia malah ciumin peta tersebut Terus dia tambah nangis lagi dan bilang Kalau misalkan dia akan menghilang Di situ kakeknya udah takut banget Dan minta bantuan dari pramugari Bahkan akhirnya kakeknya tuh pindah tempat duduk Dan ninggalin dia sendiri Sampai tiba-tiba ketika semua penumpang udah pada turun Cewek ini tetap diem aja Dan kalian bakal kaget siapa cewek ini sebenarnya Ketika semua penumpang tuh udah pada turun Pramugari tuh kaget banget Karena cewek ini tuh masih ada disini Dan gak mau keluar sama sekali Diajak ngomong juga gak jawab Sampai akhirnya pramugarinya ambil pasport yang ada di tas cewek itu Tapi pramugarinya bingung banget gak ada informasi di dalam pasportnya Nah ketika pramugarinya itu kembali ke kursi Wanita itu tuh udah hilang guys Pramugarinya cari dimana-mana tetep gak ada Disitu pramugarinya udah ketakutan dan merasa ada yang gak beres dari cewek ini Sampai akhirnya tiba-tiba pas dia jalan Itu TVnya tuh nyala sendiri Disitu dia udah mulai ketakutan banget Apalagi ketika dia liat pasport dari ceweknya Tiba-tiba mukanya tuh hilang guys Disini dia udah ketakutan banget Tapi tiba-tiba ada temennya tuh manggil dia guys Nah setelah temennya manggil Dia itu kayak berubah gitu Bahkan dia bilang ke temennya bagaimana kalau kita hilang Dan abis itu gak berapa lama mereka beneran hilang Jadi apakah sebenarnya cewek ini tuh adalah alien yang mau mengambil manusia Tiba-tiba rumah ini didatengin sama cowok yang gak dikenal Sambil tepuk tangan Ternyata ada maksudnya guys Kalian pasti shock sih Jadi kisahnya di tengah hutan itu ada rumah yang bagus banget Tapi rumah itu bukan milik Eric dan Julian pasangan ini Namun milik bosnya Eric yang bernama Michael Tapi Eric itu dipercaya banget sama Michael Jadi suruh jaga rumah ini Namun mereka kemarin tuh abis pesta-pesta Terus tiba-tiba ada yang gedor-gedor rumahnya dia Nah Julian kaget banget sampe langsung kunci pintu Nah Eric bingung dong Ngapain kamu kunci pintu? Meng ada apa? Akhirnya Eric buka tuh pintunya Nah orang itu malah langsung tepuk tangan Dan memuji mereka Dia bilang kalian refleksnya bagus juga ya Langsung kunci pintu kalo ada orang asing Dan abis itu cowok ini memperkenalkan diri Dia bilang dia bernama Todd yang merupakan temen dari Michael Tapi pas cowok ini masuk Dia tuh berasa kalo misalkan ini adalah rumahnya Bahkan dia langsung mengurus tanaman yang ada di dapurnya Abis itu pria serem ini melakukan sesuatu yang bikin pasangan itu takut banget Jangan pernah kasih masuk cowok yang gak dikenal terus tepuk tangan di depan rumah kamu Ini parah banget guys akhirnya Jadi setelah dia masuk dia bener-bener kayak yang punya rumah Dia ngurusin tanaman dan segala macemnya Disini Julian udah kesel banget dan mau lapor polisi Tapi dia tetep santai aja dan berasa kalo misalkan dia harus merawat rumah itu Kayak rumah dia banget Terus akhirnya cowok ini bilang kalo misalkan aku yang membangun rumah ini Dan ternyata dia itu sangat bener-bener berusaha banget saat membangun rumah ini Supaya rumah ini tuh tetep bagus Dan dia akhirnya kesel banget sama mereka berdua Karena mereka itu gak merawat rumah itu dengan baik Akhirnya dia menyekap Julian Intinya karena dia yang membangun rumah itu dia tuh bener-bener terobsesi banget Jadi siapapun gak boleh bikin rumah itu jelek Tapi untungnya Julian dan Eric itu kerja sama Dan akhirnya bisa menyerang cowok ini Dan mirisnya cowok ini tertusuk dan meninggal Padahal sebenernya yang dia inginkan adalah supaya siapapun menjaga rumah ini supaya tetep indah Guys foto-foto ini harus dilihat dua kali karena banyak banget keanehannya Seperti bisa kalian liat di belakang kaki anak kecil ini ada kayak cowok berdiri Tapi bagian tubuh atasnya tuh gak ada sama sekali dong Bahkan yang punya foto ini ngaku kalo misalkan gak nemuin ada orang di belakang anak kecil tersebut Gak cuman itu aja cowok yang lagi foto ini juga di belakangnya tuh kayak ada sesuatu gitu Coba deh kalian liat itu apa ya Dan yang terakhir kalian bisa temuin gak apa keanehan dari foto ini Polisi ini yakin banget kalo penjahat yang ada di peti itu gak meninggal Dan akhirnya ini yang dia lakukan guys Jadi kisahnya ada penjahat yang bernama Snake dia tuh jahat banget guys Tapi saat polisi menangkap dia dia tiba-tiba meninggal Dan ini adalah pemangkamannya dia guys semua temennya dateng Tapi polisi itu juga dateng karena polisi itu masih kesel banget Harusnya dia bisa menangkap buronan ini Tapi kalo dia malah meninggal Sampai akhirnya tiba-tiba polisinya tuh curiga akan sesuatu Dan dia langsung guys mendapat ide yang cemerlang Dia langsung datengin peti dari Snake yang bikin semua orang tuh kaget Dan dia buka dong petinya Terus di dalam peti beneran ada Snake Dan dia akhirnya coba untuk nutup hidungnya Snake Karena polisinya tuh curiga kalo misalkan Snake itu pura-pura meninggal Disini pacarnya sama temen-temennya udah takut banget Tapi ternyata polisinya salah Snake beneran meninggal Sampai akhirnya polisinya disuruh pergi dari situ Dan bener aja dong Snake bangun karena Snake itu pura-pura Tapi temennya cepet-cepet tutup petinya Supaya polisinya gak tau sama sekali Cowok ini panik banget mau bangunin temennya yang masih ketiduran Untuk bilang kalo misalkan semua tanah yang ada di dunia ini tuh udah api semua Kalian pasti shock banget sih guys liat akhirnya Jadi kisahnya mereka itu kayak kos-kosan gitu guys Nah temennya yang ini tiba-tiba panik banget mau bangunin temennya yang lain Bahkan dia itu udah gak nginjak lantai sama sekali Karena isi lantainya itu api semua Temennya gak bangun-bangun sama sekali Sampai akhirnya dia sirem baru temennya bangun Temennya malah marah-marah pas dibangunin Tapi pas dia liat Lantainya itu udah api semua dong guys Bahkan pas dia buka jendela itu satu dunia udah isinya api semua Akhirnya mereka mencari cara supaya mereka itu bisa bertahan Mereka manjat-manjat dan mereka mau naik ke loteng Tapi ketika salah satu udah naik Temen lainnya itu bener-bener udah gak kuat banget Dan dia juga udah gak kuat untuk megang temennya Akhirnya temennya tuh jatoh dong guys Tapi tiba-tiba tetangganya dateng marah-marah ke mereka Bayangin aja ternyata itu hayalan mereka doang Dan mereka teriak-teriak jam 3 pagi Guys seorang pramugari ini rela melakukan hal yang luar biasa banget Untuk menyelamatkan 359 penumpang Jadi pramugari ini bernama Nirjabanot Yang lagi ada di penerbangan pesawat Pan'an Tapi tiba-tiba ada sekelompok penjahat yang masuk dan menguasai pesawat tersebut Tapi disini dia selalu mencoba untuk membantu penumpang Bahkan para penjahat tuh mau mengumpulkan pasport dari orang Amerika Serikat Tapi Nirjabanom pintarnya meminta para pramugari lain Untuk menyembunyikan pasport Amerika Serikat Karena penjahat tersebut memang mengincar orang Amerika Nirjaban juga selalu mengutapakan keselamatan anak-anak yang ada di pesawat Dan bahkan mencari cara supaya pintu darurat nantinya bisa kebuka Dan padahal kejadian ini tuh 2 hari sebelum ulang tahunnya dia Tapi akhirnya dia mampu menyelamatkan beberapa penumpang Tapi dirinya harus tewas karena menggunakan tubuhnya untuk melindungi 2 anak kecil Kisah ini diambil dari kisah nyata dan ini adalah sosok asli dari pramugari yang bernama Nirja Kalau kalian mau nonton filmnya judulnya Nirja Guys anak ini pura-pura suka masakan ibunya Dia anak ini bernama Piper Itu lagi menghargai ibunya banget dengan pura-pura suka masakan dari ibunya Dimana ibunya masak pasta guys Tapi disini dia itu terlihat banget kalau dia gak suka Tapi dia berusaha untuk berpura-pura menutupi wajah gak sukanya itu Nah ini adalah saat ibunya mencoba Nain ke dia gimana rasanya Dengan cepat dia langsung menyembunyikan yang lagi seolah makanan itu enak Hebat banget gak sih guys anak kecil aja udah bisa menghargai orang